ingin ku memiliki bagaimana caranya oke semuanya langsung aja kita masuk ke tutorialnya langkah pertama kita masuk dulu ke aplikasi cap card pilih proyek baru nah disini kalian masukin mentan titik bitnya dan untuk mentan titik bitnya ini bisa kalian dapatkan di link deskripsi aku kalau udah pilih tambah nah disini kalian pilih audio pilih diekstrak dan disini kalian masukin lagi mentan titik bitnya kemudian pilih import suara saja nah kemudian disini kalian klik musiknya kemudian kalian pilih bagian GBG potongan nah disini kalian play musiknya dan kalian tambahkan irama sesuai dengan video titik bit yang ada di atas nah kalau udah pilih checklist untuk akhirannya ini kalian hapus saja nah disini kalian pilih icon tanda plus pilih foto dan disini aku menggunakan dua foto ya teman-teman foto cewek dan cowok dan untuk fotonya ini bisa kalian dapatkan juga di link deskripsi aku kalau udah pilih tambah nah untuk mentan titik bitnya ini kalian hapus saja kemudian durasi untuk foto yang pertama kalian atur hingga 7.8 detik atau di titik bit yang kelima nah kemudian durasi untuk foto yang kedua kalian atur hingga di akhir musik nah kalau udah kita kembali lagi ke awal foto yang pertama ini sebelumnya fotonya kalian perbesar dulu sedikit kemudian di titik bit yang pertama bisa kalian tambahkan keyframe tetap di titik bit yang kedua bisa kalian tambahkan keyframe untuk fotonya kalian perbesar sedikit kemudian kalian geser ke samping kanan nah kemudian di titik bit yang ketiga bisa kalian tambahkan keyframe tetap di titik bit keempat bisa kalian tambahkan keyframe Untuk fotonya kalian geser ke samping kiri Nah kira-kira seperti ini Kemudian diantara titik bit pertama dan kedua Di pertengahannya bisa kalian tambahkan grafik Pilih yang keluar satu, pilih checklist Di antara titik bit kedua dan ketiga Ketiga keempat, di pertengahannya bisa kalian tambahkan juga grafik yang bagian keluar satu Di akhir foto yang pertama ini bisa kalian pilih animasi Pilih yang keluar, pilih yang bagian putar keluar dua Durasinya kalian atur hingga 1.0 detik, pilih checklist Nah kemudian kita masuk ke foto yang kedua Nah di foto yang kedua ini kalian perbesar dulu sedikit kira-kira segini Kemudian di titik bit yang kedua bisa kalian tambahkan keyframe tetap Di titik bit ketiga bisa kalian tambahkan keyframe Di titik bit keempat bisa kalian tambahkan keyframe tetap Di titik bit kelima bisa kalian tambahkan keyframe Untuk fotonya kalian perkecil lagi sedikit Di titik bit keenam bisa kalian tambahkan keyframe tetap Di titik bit ketujuh bisa kalian tambahkan keyframe Untuk fotonya kalian perbesar lagi Di titik bit ke delapan bisa kalian tambahkan keyframe tetap Di titik bit ke sembilan bisa kalian tambahkan keyframe Fotonya bisa kalian perbesar lagi sedikit Kemudian di titik bit ke sepuluh bisa kalian tambahkan keyframe tetap Di akhir fotonya bisa kalian tambahkan keyframe Untuk fotonya kalian perkecil lagi kira-kira segini Nah kemudian kita kembali ke awalan foto yang kedua ini Nah di titik bit yang kedua ini keyframe yang pertama dan kedua ini Di pertengahannya bisa kalian tambahkan grafik yang bagian keluar satu Pilih checklist Di antara keyframe kedua dan ketiga ketiga keempat Hingga di akhir bisa kalian tambahkan grafik yang bagian keluar satu ya teman-teman Nah kemudian foto yang kedua ini bisa kalian pilih animasi lagi Pilih yang masuk Pilih yang bagian putar ke atas dua ini Durasinya kalian atur hingga 1.0 detik Pilih checklist Nah kalau udah kita kembali lagi ke awalan foto yang pertama Nah foto yang pertama ini bisa kalian salin satu kali Kemudian foto yang pertama ini Kalian pilih yang bagian overlay Nah kalau overlaynya itu udah di bawah Di foto yang kedua ini bisa kalian salin lagi satu kali Kemudian foto yang keduanya ini bisa kalian pilih lagi bagian overlay ini Nah kalau udah di bawah Di foto yang pertama di overlay yang pertama ini Bisa kalian pilih bagian ganti Pilih video Dan kalian masukin Mentahan lirik lagunya Nah kemudian kalian pilih konfirmasi Nah kalau udah Pilih yang bagian filter Pilih checklist Nah kemudian di overlay foto yang kedua ini Bisa kalian pilih lagi bagian ganti Pilih video Kemudian kalian masukin lagi Mentahan lirik lagunya itu Nah kalau udah Kalian geser aja Hingga di akhir ya teman-teman Nah kira-kira seperti ini Kemudian pilih lagi konfirmasi Kemudian pilih gabungan Pilih yang bagian filter Pilih checklist Nah kalau udah seperti ini Kita kembali lagi ke awal foto yang pertama ini Nah disini bisa kalian pilih efek Pilih efek video Pilih yang bagian dasar Pilih yang bagian kamera goyang Pilih checklist Pilih sesuaikan Untuk rentangnya Kalian atur hingga 5 Untuk kecepatannya Kalian atur juga hingga 5 Pilih checklist Pilih objek Pilih semua video Pilih checklist Untuk efeknya ini Kalian tarik hingga di akhir fotonya ya teman-teman Nah kalau udah seperti ini Ini udah selesai Tinggal kalian ekspor aja Sebagai tempel kalian Kalau dirasa masih kurang Tinggal kalian tambahkan efek Atau filter lainnya Agar hasilnya lebih bagus Oke guys sekian dulu Video tutorial dari aku Thanks for watching And see you in the next video Bye bye See you in the next video Bye 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 Terima kasih.